Metanyus, Kesatria Bengawan Solo atau KBS resmi memperkenalkan 16 roster untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2024. Dari 16 roster ini adalah Nuka Trisaputra, Tivan Pradita, Samuel Devin Susanto, Brian Elang, Andrea Andriano, dan Bagus Dwi Cahyono. Klub basket profesional kota Solo ini juga diperkuat 3 pemain asing, yakni Taylor Jones, Jason Coopman, dan Cantrell Buckley. Disusul pemain unggulan lainnya yakni Andri Rorim Pandey, Kevin Moses, Henki Ivandi, Ferdian Dwi, Esyalapian, Ruslan, dan Kanton Aji. Presiden Kesatria Bengawan Solo, Yaakob Hasibuan melihat banyak potensi yang ada di kota Solo. Kehadiran Kesatria Bengawan Solo sebagai tim asal kota Solo dengan tujuan ingin mengembangkan pemain-pemain muda di kota Bengawan. Pembinaan juga bakal dimaksimalkan untuk melahirkan potensi baru. Salah satu hal yang bisa membuat basket lama ini kan dengan kekuatan finansial juga tentunya. Jadi kita harus mikirkan gimana krom ini bisa sesuai negal juga. Tentunya kita gak mau 1, 2, 3 tahun kemudian kekuatan secara finansial. Jadi kita harus pikirkan sekalanya besarnya dulu nih seperti apa. Sehingga sampai 20-30-40 tahun lagi, sampai kapan pun IBL ada, Jawa KPS akan selalu ada. Pemain asal Jawa Tengah yang memperkuat Kesatria Bengawan Solo, yakni dua penggawan PON Jateng saat PON Papua, Tivan Pradita dan Brian Elang, serta Andrea Andriano, Samuel Devin, Nuka Trisaputra, dan Bagus Dwi Cahyono. Tip of IBL 2024 sesuai jadwal dimulai pada 13 Januari 2024. Kesatria Bengawan Solo pada musim perdananya menargetkan masuk dalam babak playoff. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Dito Ariotejo mengaku takjub dengan peluncuran klub pendatang baru Kesatria Bengawan Solo. Hari ini muncul klub baru, klub IBL, dan diisi oleh anak-anak muda yang hebat, ada Mas Yandung, Mas Buan, ada Alvin, dan juga Mas Andri dan Kodo. Ini mengartikan bahwa gaya-gaya dari sport industri, khususnya di Liga Basket, ini makin menarik para peminat investor. Dito menilai kehadiran Kesatria Bengawan Solo merupakan investasi baru di industri basket Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa minat investor terhadap olahraga basket semakin tinggi. Demikian saya Sesa Klarissa menyampaikan untuk MetaNews.